Sekarang kita review mainan di pasar second yang untuk figur Oke, ini yang part pertama figurnya Ini biasanya kalau di pasar second ini dijual dengan harga Rp20.000 atau Rp25.000 Rp25.000 banding-banding kita menawar Oke, kondisi lumayan Layak di koleksi Oke, ini bandai Ori Mungkin ada-ada lecet-lecet Jadi yang Anda bisa dicat Kondisi is oke Figurnya tinggi Jadi ini semi-jang Tapi lumayan untuk bisa kita layak koleksi Terus Yang ini Ini figurider sama juga Ini bandai asli Jadi kisaran harganya sekitar Rp20.000 Ini untuk reviewnya Ini pasar second Kondisi masih bagus Oke Is oke Untuk bandai bagus Untuk figurnya Ini Terus Lalu yang ini kemarin Rp15.000 Jadi kita kalau beli di pasar-pasar sekarang itu kita harus bisa pandai-pandai menawar Oke Ini bandai 2008 Matin Cina Oke Jadi ini Ori Bandai yang buatan dari Cinas Oke Ini agak jang Nggak bisa berdiri Tapi Nanti bisa kita repair Untuk figurnya Jadi ya Is oke lah Terus Kalau yang seperti ini Biasanya Rp5.000 Saya beli Oke ya Ini Bandai Asli Tapi ini patah Is oke Terus Sama Ini Oke Ini Rp5.000 Oke Jadi figurnya Disini ada Bandai 2007 Oke Kalau di second Singapore Ini rata-rata Figurnya Bandai Ori Jadi Bandai-bandai kita Untuk Memilah-milah Oke Seperti ini juga Ini Power Rangers Ini Bandai Tahun 2005 Jadi Kalau Anda Yang Pencinta Figur Yang Nyari Yang Koleksi Lama Oke Anda bisa berburu Di Pasar second Oke Jadi Ini Video ini Saya akan mereview-review Mainan-mainan Di Berburu Di Pasar second Ini contohnya Rp5.000 Juga Saya beli Kondisi Is ok Bagus Figurnya Oke Bagus Berdiri Oke Ini Terus Satu lagi Ini Batman Main Favorit Ini 5.000 Juga Jadi Kalau Kita Jalan-jalan Di Pasar second Di Aferi Atau Di Pasar Gaikat Itu Banyak Yang Dual Mainan Kita Bisa Ya Pilih Jadi Jangan Malu Kita Koleksi Mainan Seakan Atau Apa Yang Menting Toy Is Happy Oke Thank you For Watching Exec Pilih 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 Tield Koli Koleksi 2